Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone Come back with me, Kak Putri Okay, today we will discuss about Detroit Today we will discuss From number 1 until number 10 Okay, hari ini Kak Putri akan menjelaskan Pembahasan mengenai soal tryout Dari nomor 1 sampai nomor 10 Oke, kita langsung saja ke soalnya Kita lihat nomor 1 Kita langsung ke soalnya ya Which of the following statement is true according to the passage? Mana statement yang betul menurut teks di atas? Passage adalah bagian ya Atau dimaksud dengan teks yang ada di atas Oke, kita lihat jawabannya yang A It is not unclear what cause the initial genetic mutation that lead to mesothelioma Although scientists identify factors that may increase the risk Apakah yang jawabannya betul? Kita cek dulu di teksnya di atas ya Oke, disini kita bisa lihat It is unclear what cause the initial genetic mutation that lead to mesothelioma Although scientists identify factors that may increase the risk Oke, kita highlight dulu disini Oke, disini berarti Jelas ya Jawabannya Yang A salah Karena Di teksnya tidak ada tulisan not Nah, sedangkan Di jawabannya ada not Berarti Yang A salah ya Kita lihat lagi yang B Minign mesothelioma is charged on the same cell where the cancer is formed Apakah betul yang B? Kita lihat lagi disini Oke Jawabannya yang disini kita bisa lihat Minign mesothelioma is not started on the same cell where the cancer is formed Oke Apakah sama? Tidak ya Karena Pada teksnya terdapat Not started Sedangkan Pada jawaban disini Dia langsung Started Oke, berarti jawabannya salah ya Kita lihat yang C sekarang Mesothelioma is not a rare form of cancer that occurs in the thin tissue that lines most of the internal organs mesothelium Apakah jawabannya yang C betul? Kita lihat Ini ada di bagian atas ya teman-teman Nah, ini Oke Kita tandain dulu disini Nah Disini dalam teksnya Mesothelioma is rare form of cancer that occurs in the thin tissue that lines most of the internal organs mesothelium Disini Dalam teksnya tulisannya adalah is rare ya Sedangkan Dalam jawabannya yang C Dia menyebutkan is not rare ya Berarti Berbeda ya Berarti salah Kita lanjut lagi Lihat yang D Well mesothelioma of the tunical vaginalis cannot be detected first by the enlargement of the testicles Oke Kita lihat yang D Apakah betul jawabannya? Kita cari dulu teksnya ya Oke Nah ini teksnya Kita tandain dulu supaya tidak lupa ya While mesothelioma of the tunical vaginalis can be detected first by the enlargement of the testicles Oke disitu tulisannya Can be detected first Sedangkan dalam jawaban D disini Dituliskan bahwa Cannot be detected first ya Berarti jawabannya apakah betul? Salah ya Jawabannya ya Kita tandain dulu Cannot be ya disini Oke Berarti jawabannya tinggal yang E Dismutation makes the star continue to grow and flourish while others have normal cell cycle of life and death Apakah jawaban yang E betul? Kita lihat ya Oke Oke Di Sini ya Dismutation makes the cell continue to grow and flourish while others have normal cell cycles of life and death Apakah sama seperti jawabannya yang E? Ya betul Sama ya Berarti kita bisa pastikan bahwa jawabannya adalah yang E Oke Good Kita lanjut lagi ke nomor 2 Lanjut ke soalnya Kita lihat disini The following statement are true according to the passage except Oke Disini pertanyaannya adalah Mana statement yang betul menurut teks di atas kecuali Oke berarti kalau kecuali kita mencari statement yang salah ya Oke Kita lihat yang A Solitary fibrosus tumor usually do not cause signs and the symptoms It is unclear what cause the solitary fibrosus tumor But tumors are associated with asbestos contamination pollutants Oke kita lihat Apakah jawabannya yang ini sesuai dengan teksnya atau tidak ya Oke yang ini ya Oke Yang ini Apakah jawabannya sama sesuai dengan teksnya? Ya betul Jawabannya sesuai Berarti jawabannya bukan yang A ya Karena dia sesuai Saat ini kita mencari yang tidak sesuai Lalu kita lanjut lagi ke yang B On hold there is no complete information about this Pericardial mesothelioma have signs and symptoms that may include difficulty breathing or chest pain Oke kita lihat disini Apakah jawabannya betul atau sesuai dengan teksnya atau tidak sesuai Kalau tidak sesuai berarti betul ya Sedangkan kalau sesuai salah Oke kita cari teksnya yang mana Oke ini ya Oke yang ini apakah teksnya betul? Ataukah sesuai dengan jawabannya yang tadi? Ya teksnya sesuai ya Berarti itu bukan jawabannya yang sedang kita cari Jadi kita lanjut lagi nih Ke yang C Cancer my result from a combination of several factors such as heredity, environment, health condition, and lifestyle Oke kita cari yang ini dimana ya Tekstnya Oke yang ini ya Nah yang ini apakah teksnya sesuai dengan jawabannya yang tadi? Ya sesuai ya Berarti bukan yang kita cari lagi nih Coba kita next selanjutnya yang D Benign mesothelioma started on the same cell where the cancer is formed And some small cases meaning mesothelioma can be very aggressive Oke kita cari dimanakah dia teksnya Oke yang ini ya Nah disini teksnya And in some small cases Benign mesothelioma can be very aggressive Oke Apakah Oh maaf dari sini ya Dari Benign mesothelioma is not started Oke Nah disini Tekstnya adalah Benign mesothelioma is not started Is not started Sedangkan kalau di teksnya Seperti apa? Ya Berbeda ya Kalau dalam jawabannya dia Tulisannya Is started Sedangkan dalam teksnya Is not started Berarti jawabannya adalah yang D Betul Oke kita langsung saja ya Karena yang E juga sudah pasti Sesuai dengan teksnya Tapi kita coba cari dulu yang E ya While mesothelioma of the tunicophaginus can be detected first by the enlargement of the testicles Oke kita cari Yang manakah dia Ini sepertinya sama kayak Yang nomor 1 ya teksnya Nah yang ini Oke nah Apakah dia sama? Sama ya Oke jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D Oke kita naik lagi ke yang nomor 3 Pertanyaannya adalah Which has encouraged its protection in paragraph 1? The underline words refers to Oke Kata yang digaris bawahi merujuk pada Berarti kata yang digaris bawahi adalah Its ya Oke its Itsnya merujuk pada siapa? Kita lihat pada teksnya Nah its disini ya Nah kita lihat disini Kalau kita ingin tahu Siapa yang Its yang dirujuk Berarti kita lihat pada kalimat sebelumnya Kalimat sebelum-sebelumnya Dia menjelaskan mengenai Komodo Dragon ya Jadi sudah jelas bahwa Its disini merujuk kepada Komodo Dragon Jadi jawabannya adalah yang B Betul Oke next lagi Kita lihat nomor 4 And attains of weight of about 135 kilogram In paragraph 2 The underline word is closest in meaning to Oke Kata yang digaris bawahi Mirip artinya dengan Berdekatan artinya dengan Berarti kita mencari Sinonim ya Sinonim dari Attains Attains itu artinya apa teman-teman? Apakah ada yang tahu arti attains? Ya Attains artinya adalah Mencapai Oke kita lihat jawabannya Kalau yang A Riches Apakah dia artinya mencapai Riches Artinya mencapai tidak Mencapai ya Betul Oke Berarti kalau yang B Rich artinya Kaya Grow up Artinya Tumbuh Obtain Artinya Mendapatkan Dan get Artinya juga Mendapatkan Berarti sudah jelas bahwa Jawabannya adalah Riches Karena artinya sama-sama Mencapai Oke kita lanjut lagi Ke nomor 5 Oke Which of this following sentence corresponds to the passage? Oke Jadi yang mana kalimat di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas? Nah kita lihat kalau yang A Yang A dia Komodo dragon Veranos Komode Doensis Is largest Extinct Lizard species Kita lihat di teksnya Yang ini ya Sampai Sini Nah kita lihat disini Apakah sama? Ya kalian jangan sampai terkecoh ya Karena disini sebenarnya mirip Tapi Berbeda Karena disini Komodo dragon Veranos Komodoensis Larges Extinct Lizard species Nah Dalam teksnya Ditulis bahwa Extinct Extinct artinya adalah Masih ada Sedangkan Kalau di jawabannya Yang A Dia tertulis Extinct Extinct adalah artinya Punah Nah walaupun mirip-mirip Tetapi mereka memiliki arti yang Sangat berbeda ya Kebalikannya malah ya Mereka Antoninnya Oke Berarti yang A salah ya Lalu yang B Less young of Komodo dragons are produced through sexual reproduction Kita lihat disini Apakah betul? Oke Kita lihat disini ya Kita bisa tahu Dari Sentence yang ini Nah Old tough Mos Young are produced through sexual reproduction Nah Udah sampai situ aja ya Kita highlightnya Sudah cukup Ternyata Oke Gak apa-apa Kita lanjut aja Kalau gitu Disini Old tough mos Yang are produced through sexual reproduction Walaupun Kebanyakan Anaknya diproduksi Dengan sexual reproduction Kalau dalam teksnya seperti itu ya Sedangkan Yang B Dia ditulis bahwa Less Sedikit Sedikit dari anak Komodo dragons Diproduksi Dengan sexual reproduction Nah Berarti berbeda ya Kalau dalam teksnya Tulisannya Mos Sedangkan dalam jawabannya Dia less Oke Kita ke yang C Komodo dragon is a cannibal animal Cannibal Cannibal artinya memakan Sesama ya Nah Kita lihat disini Pada sentence yang ini An adult Komodo dragon Is smaller member Of their own species And sometimes Even other adults Nah Komodo dragon dewasa Memakan Member dari mereka Yang lebih kecil Dan Kadang Mereka memakan juga Komodo Dragon Dewasa lainnya Nah Berarti disitu Dia menjelaskan bahwa Si komodo dragon ini Adalah Cannibal ya Berarti jawabannya betul Atau tidak Betul ya Komodo dragon Is a cannibal Animal Nah Jawabannya yang C ya Tapi kita cek lagi nih Yang D sama yang E Kalau yang D Komodo dragon Newly hatch young About 45 inches long Oke Apakah betul Kita Cari Oke Yang ini Oke Nah Kalau dalam textnya Dia disebutkan bahwa The newly hatch young About 45 cm Atau 18 inches Oke Sedangkan Kalau dalam jawaban yang D ini Dia disebutnya 45 inches ya Berarti jawabannya Salah Karena seharusnya adalah 45 cm Oke Kita lanjut lagi Ke yang E Komodo needs to capture life Prey directly Oke Kita lihat Disini Apa kan betul Nah Kita lihat Yang ini Textnya They seldom need To capture life Prey directly Mereka Jarang Membutuhkan untuk Capture life Prey directly Sedangkan Kalau Dalam Jawaban yang E Dia Langsung Needs ya Tidak ada Seldomnya Tidak ada jarangnya Berarti dia langsung Membutuhkan Sedangkan Kalau dalam textnya Dia jelaskan bahwa Komodonya Jarang Membutuhkan Gitu ya Oke Kita next lagi Yang Nomor 6 Oke What is the opposite word Of the underlying word Apa Kata kebalikan Dari Kata yang digaris bawahi Kata yang digaris bawahi Disini ada Defensive Defensive ini berarti Bertahan Oke Kita mencari antonimnya Berarti Kita lihat Yang A Defense Defense artinya adalah Bertahan juga Berarti jawabannya bukan yang A Lalu yang B Depend Depend artinya adalah Bergantung Lalu yang C Aggressive Aggressive artinya adalah Aggressive Apakah dia Oppositenya Atau antonimnya Bukan ya Lalu yang D Attacking Artinya adalah Menyerang Oke Lalu yang E War Artinya adalah Perang Nah Berarti Kira-kira yang mana nih Yang oppositenya Atau antonimnya Dari Defensive Yaitu yang Attacking Artinya Menyerang ya Karena Bertahan Adalah Lawan kata dari Menyerang Oke Jadi jawabannya Yang D Oke Next Number Seven Let's see The question Number seven The underlying word Is the opposite With Oke Kita lihat Garis yang Duga Sorry Kata yang digaris Bawahi Melawan Katanya Berlawanan Dengan Berarti kita mencari Antonimnya ya Antonim dari Demand Karena demand adalah Kata yang digaris Bawahi Oke teman-teman Apakah tahu Arti dari demand Demand artinya adalah Permintaan ya Kita lihat jawabannya Yang A Requirement Artinya adalah Persyaratan Apakah dia Antonimnya Bukan ya Yang B Appeal Artinya adalah Menarik Apakah dia Antonimnya Bukan ya Oke yang C Need Artinya adalah Butuh Apakah dia Antonimnya Bukan juga ya Lalu yang D Insistence Artinya adalah Desakan Apakah dia Antonim dari demand Bukan juga Lalu yang terakhir Over Penawaran Apakah dia Arti dari demand Ya betul Karena Penawaran Adalah lawan kata Dari Permintaan Emang iya kak Kok penawaran Lawan kata dari Permintaan Ya betul ya Ibarat seperti Kita Meminta Bantuan Nah Meminta Bantuan Berarti Lawan katanya Dari Menawarkan Bantuan Gitu ya Maksudnya ya Oke Oke Kita lanjut lagi Ke yang nomor Delapan What is the Synonym of the word Estimate Above Oke Apa Synonym dari kata Estimate di atas Oke Estimate sendiri Artinya adalah Estimasi Estimasi berarti Dia Belum pasti Belum pasti Faktanya Nah Kita lihat Kalau yang A Artinya adalah Ketidaktahuan Kalau ketidaktahuan Dia Dia benar-benar Tidak tahu ya Dia tidak Mengestimasikan Berarti kan ya Oke Kalau yang B Fake Fakta Fakta jelas Dia sudah tahu Berarti bukan ya Bukan synonym dari Estimasi Lalu yang Shedtruth Dia artinya adalah Kebenaran Kebenaran juga bukan Synonym dari Estimasi Lalu yang D Quest Artinya adalah Menduga Menduga apakah Synonym dari Estimasi Ya Betul Menduga adalah Lawan Eh sorry Synonym dari Estimasi Atau persamaan Kata dari Estimasi Karena dia Masih Masih Ini ya Masih Menduga Atau Belum tahu Kebenarannya Jadi Masih Antara Betul Dan Salah Tapi dia Mencoba Untuk Menduga Sama ya Seperti Estimasi Berarti Jawabannya Yang Guest Kalau yang Evidence Ini artinya Bukti Jelas Bukan Synonym Dari Estimasi Oke Next Kita ke Nomor 9 The following Statement Are true According to The passage Except Oke Mana Statement Yang betul Kecuali Berarti Kita mencari Apa Statement Yang Salah Oke Kita Lihat Yang A Badminton Is a racket Sport Played by Either Two Oppositing Players Single Or Two Oppositing Pears Doubles Who Take Position On Opposite Half Of Rectangular Court Divided By Annette Oke Kita Lihat Disini Apakah Dia Betul Jawabannya Oke Yang Ini Tekstnya Apa Sesuai Sama Yang Tadi Kakak Baca Sesuai Dia Jadi Bukan Itu Yang Kita Cari Lalu Kita Lihat Yang B Rally And Once The Shuttlecock Has Tracked The Floor Or If A Fault Has Been Called By Either The Umpire Or Service Judge Or In Their Absence The Offending Player At Anytime You Win The Rally Oke Apakah Yang B Text Sesuai Kita Cari Oke Yang Ini Ya Nah Apakah Dia Sesuai Dengan Yang Kakak Bacakan Tadi Ya Sesuai Berarti Itu Bukan Yang Kita Cari Lalu Lalu Yang C Each Side May Only Strike The Settle Once Before It Pass Over The Net Apakah Dia Betul Atau Sesuai Yang Ini Ya Apakah Sesuai Dengan Yang Tadi Kakak Bacakan Ya Dia Sesuai Ya Berarti Bukan Itu Yang Kita Cari Next Oke Kita Lihat Apakah Dia Sesuai Dengan Tekstnya Nah Yang Ini Ya Nah Apakah Dia Sesuai Ya Dia Tidak Sesuai Ya Apanya Yang Berbeda Tahunnya Yang Berbeda Betul Sekali Dalam Tekstnya Dia Disebutkan Bahwa Tahun Tahun 1992 Sedangkan Jawaban Yang D Dia Disebutkan Bahwa Tahun 1993 Jadi Jawabannya Yang Salah Adalah Yang D Nah Inilah Jawaban Yang Kita Cari Oke Untuk Memastikan Kita Cari Yang E Apakah Dia Sesuai Apakah Sesuai Dengan Yang Sesuai Berarti Sudah Jelas Jawaban Yang Kita Cari Adalah Yang D Yang Salah Yang D Oke Next Last Number Number Ten The word Excavation Has The closest Meaning To Oke Kata Excavation Memiliki Makna Yang Mendekati Nah Berarti Kita Mencari Sinonim Dari Excavation Apa Itu Excavation Apakah Ada Yang Tahu Teman Teman Ya Artinya Adalah Menggali Oke Kita Lihat Jawabannya Yang A Evacuation Nah Dia Walaupun Mirip Tapi Artinya Berbeda Teman 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 Kalau Evacuation Artinya Adalah Pengungsian Nah Jelas Berbeda Artinya Oke Lanjut Lagi Yang B Digging Oke Yang Digging Ini Dia Berartikan Mendali Juga Oke Berarti Sudah Jelas Ya The closest Meaning Adalah Digging Tapi Kita Cek Dulu Nih Yang Selanjutnya C Solid Artinya Padat Nah Bukan Lalu Yang Arkeologi Ya Arkeologi Adalah Ilmu Berbakala Nah Jadi Sudah Jelas Jawabannya Adalah Yang B Digging Karena Artinya Sama-sama Menggaling Oke Enough For This Session Today Sudah 10 Nomor Yang Telah Kaka Bahas Nomor Selanjutnya Akan Dilanjutkan Dan Dibahas Oleh Katasmi Oke Thank you For Your Attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Everyone Balik lagi Dengan Katasmi Yang Akan Membahas Terkait Soal Try Out Literasi Bahasa Inggris There are 10 Questions Here Dan Dimulai Dengan Nomor 11 Karena Sebelumnya Itu Dari 1 Sampai 10 Sudah Dijelaskan Oleh Kak Putri Oke Nonton Dari Awal Sampai Akhir Ya Teman Teman Langsung Ke Pertanyaan Nomor 11 Ada Text 4 Disini Pertanyaannya Yaitu They Were Associated With Rural People And The Working Class The Word They In The Sentence Reversed To Ya Kalau Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Hal Ini Diasosiasikan Dengan Orang Desa Dan Kelas Pekerja Nah Kata They They Disini Itu Merujuk Kepada Apa Atau Kepada Siapa Ya Untuk Melihat Suatu Rujukan Kata Kita Harus Melihat Pada Kalimat Sebelumnya Yaitu At First Jeans Were Worn Only By Workers Especially In Factories In The Eastern Part Of The US Jeans Were Hardly Worn At All Nah Ini Ada Di Paragraf 1 2 3 4 Yang Ke 4 Yang Sudah Kak Tandai Dengan Garis Merah Ini Kota Merah Nah Kalau diartikan Dari Kalimat Pertama Dari Paragraf Ke 4 Awalnya Jeans Hanya Digunakan Oleh Pekerja Terutama Di Pabrik Ya Di bagian Timur Amerika Serikat Jeans Hampir Tidak Dipakai Sama Sekali Hal Ini Diasosiasikan Dengan Orang Desa Dan Kelas Pekerja Nah Pada Kalimat Sebelumnya Menjelaskan Tentang Jeans Yang Tidak Dipakai Di bagian Timur Di bagian Timur Amerika Serikat Kalimat Selanjutnya Merupakan Kelanjutan Dari Kalimat Tersebut Dan Masih Berbicara Mengenai Jeans Maka Kata Dei Di sini Dia Merujuk Kepada Siapa Kepada Kepada Apa Kepada Jeans Jawabannya Adalah Yang D Yang D Jeans Oke Next Nomor 12 Nomor 12 The word A knowledge In the Turn Paragraph Means Kata A knowledge Di sini Di paragraf Ketinggal Yang sudah Kakak Tanda Ini Dia Berarti Apa Teman-teman Bisa Menjawab Tidak Kita Fokus Kepada Kata A knowledge Biar Teman-teman Tidak Terkecoh Dengan Kalimat Kalimat Lainnya Di dalam Teks Ini Arti Kalimat Soal Kata Mengakui A knowledge Di sini Artinya Mengakui Di Paragraph Tiga Artinya Apa Soal Di Atas Nah Soal Ini Itu Menanyakan Arti Atau Kesamaan Makna Dari Pilihan Jawaban Yang Tersedia A B C D Dan E Itu Jawaban-jawabannya Sebelum ke A Kita loncat ke yang B B Itu decline Artinya Menolak Decline Itu artinya Menolak Yang C Oppos Itu artinya Berlawanan Ingat ya Knowledge Itu artinya Mengakui Decline Decline Menolak Oppos Itu Berlawanan Lalu Ada Contradic Contradic Itu artinya Bertentangan Mungkin teman-teman Sudah sering mendengar Dalam bahasa Indonesia Contradiktif Berarti Artinya Bertentangan Lalu Yang terakhir Itu ada Disegri Disegri Itu artinya Setuju Tidak Setuju Agri Setuju Disegri Tidak Setuju Maka Jawaban yang paling tepat Adalah yang A Karena Itu sama artinya Dengan A knowledge Yaitu Mengakui Jadi jawabannya Yang A Kita Berlanjut Ke nomor 13 Nomor 13 Disini Pertanyaannya It was originally held To thank God For Their survival In the New Land Di underline Word The first Kata yang digaris Bawahi Yaitu Yang It Dia merujuk Kepada Siapa Nah Ini ada Di Paragraf Kedua Yang sudah Kakak Tandai It was Originally How to Thank God Nah Kalau teman-teman Baca Di paragraf Kedua Itu dimulai Dari In the past Thanksgiving Sebelumnya Thanksgiving Adalah Topik Pembicaraan Yang ini Thanksgiving Maka Kata It Yang ada Di Kalimat Keberapa Ini Kalimat Kedua Itu masih berkaitan Dengan kalimat sebelumnya Yaitu Membahas Tentang Thanksgiving Maka Kata It Yang menjadi Pertanyaan Disini Dia Merujuk Kepada Istilah Thanksgiving Jawabannya Yang D Yang ini Thanksgiving Oke Next Nomor 14 Oke Kita fokus Ke pertanyaannya Juga Survival In the New Land Which Was Not Easy For Them The Word Easy Is Closest Meaning To Kata Easy Yang artinya Itu Mudah Memiliki Arti Yang mirip Atau Yang dekat Dengan Apa Setiap Menanyakan Tentang Arti Dari Suatu Kata Tentunya Teman-teman Harus Mengetahui Lebih Dulu Setiap Dari Pilihan-pilihan Yang Ada Di Poin Ini A B C D Dan E Ingat Kita Mencari Kata Yang Mirip Hampir Sama Dengan Easy Yang artinya Mudah Nah Coba kita Artikan Dari Bawah Agreeable Apa itu Agreeable Yang E Agreeable Itu Artinya Menyenangkan Bisa Menyenangkan Bisa Cocok Bisa Serasi Itu Maknanya Banyak Kurang lebih Seperti Itu D Itu Sejujurnya Kebalikan Dari Easy Kalau Depannya Ada Tambahan Un Un-easy Berarti Itu Kebalikannya Tidak Mudah Kalau Easy Mudah Un-easy Tidak Mudah Next Yang C Natural 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 Alami Original Natural Yang B Difficult Difficult Sulit Sulit Nah Sedangkan Disini Kita Mencari Kata Yang Mirip Dengan Mudah Pilihan Terakhir Yaitu Undemanding Ini Jawaban Yang Paling Tepat Karena Artinya Sama Seperti Easy Yaitu Mudah Jadi Jawabannya Yang A Jawabannya A Teman-teman Next Pertanyaan Berikut Nomor 15 With the Development Of Auditoring Signual For The Telegraph Edison Was At Disadvantage What is The Opposite Word Of Disadvantage Apa Lawan Kata Dari Disadvantage Sebelumnya Sebelumnya Teman-teman Harus Tahu Kata Disadvantage Itu Artinya Apa Disadvantage Itu Artinya Kerugian Artinya Apa Kerugian Nah Lawan Kata Lawan Kata Dari Kerugian Pasti Keuntungan Coba Kita Artikan Dari Bawah Yang E Exting Apa Exting Exting Itu Kalau Teman-teman Cari Di Dalam Kamus Atau Dimanapun Itu Dia memiliki Arti Kurang Lebih Punah Atau Lenyap Ya Itu Exting Yang Bagian D Itu Skage Skage Artinya Rugi Jadi Sama Dengan Disadvantage Kurang Lebihnya Itu Persamaan Sedangkan Kita Mencari Yaitu Lawan Lawan Kata Opposite Yang Bagian C Itu Damage Damage Itu Artinya Kerusakan Kerusakan Sama Dengan Kerugian Yang B Loss 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 Itu Kehilangan Ya Bisa Juga Artinya Kerugian Nah Terakhir Itu Ada Benefit Ya Pasti Kita Sering Menemukan Kata Benefit Dalam Keseharian Artinya Yaitu Keuntungan Ya Manfaat Jadi Itu Adalah Lawan Kata Dari Disadvantage Yang Artinya Kerugian Berarti Jawabannya Yang A Next Kita Beralih Ke Nomor 16 Ya Nomor 16 Kita Masih Bermain Dengan Kosa Kata Nih Teman Teman Di Opposite Of The Word Major In Paragraph 1 Ya Disini Sudah Kakak Tandai Major Indonesian Tends To Be Most Used In The Modern Environment Of Major Urban Areas Bahasa Indonesia Cenderung Paling Banyak Digunakan Di Lingkungan Modern Di Wilayah Perkotaan Utama Major Urban Areas Perkotaan Utama Major Itu Artinya Utama Atau Major Itu Artinya Besar Sorry Major Itu Artinya Besar Disini Berarti Perkotaan Besar Besar Utama Sedangkan Disini Kita Mencari Kata Opposite Yaitu Lawan Kata Teman Teman Disini Sudah Bisa Menebak Major Itu Utama Besar Lawan Kata Dari Besar Apa Yang Little Yang D Substansial Artinya Besar Large Itu Besar Primary 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 Sama Primer 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 Dan Main Itu Utama Sedangkan Kita Mencari Opposite Lawan Kata Berarti Jawabannya Yang D Little Oke Next Number Seventeen Pertanyaan Pertanyaan Kalimat Kedua Only Two Decades Ago Speaking Kurdish In Public Was A Crime Was A Crime But Now The Government Is Easing Its Restriction On The Language Of The Kurds Atau Kalau Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Artinya Hanya Dua Dekade Hanya Dua Dekade Hanya Dua Dekade Lalu Berbicara Bahasa Kurdi Di Depan Umum Adalah Kejahatan Tapi Sekarang Pemerintah Mengurangi Pembatasannya Dari ABCDE Yang sudah kakak jelaskan Tadi Itu jawaban yang sesuai Adalah yang B Karena Disini Dia Membutuhkan Hanya Empat Dekade Empat Dekade Sedangkan Berdasarkan Teks Itu Dia Cuma Dua Dekade Yang sudah kakak jelaskan Tadi Ya Bata Jawaban Yang B Next Number 18 18 Ya And Google Has Edit Other Interesting Content Such As Fotos Videos And Audio Clips What Can Be Invert From The Text Above Yang teman-teman Harus ketahui Terlebih dahulu Adalah Ketika Teman-teman Menemukan Pertanyaan Yang Merujuk Pada Kata Invert Invert Seperti Disini Terus Bisa Juga Suggest Atau Implied Itu Berarti Kita Disuruh Untuk Menyimpulkan Teks Yang Ada Di Pertanyaan Contohnya Teks Yang Ada Di Atas Teks Dua Berarti Kita Disuruh Menyimpulkan Dari Teks Tersebut Terutama Di Paragraf Yang Ini And Also Google Bla 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 Audioclips Kesimpulan Berarti Kita Harus Membaca Semuanya Tapi Karena Kita Disini Disuruhnya Cuma Memahami Satu Kalimat Ini Yang Sudah Kakak Tandai Ini Jadi Kita Fokusnya Kesitu Ya Oke Pilihan A A C D E Itu Salah Karena Kesimpulannya Tidak sesuai Dengan Tekst Di Atas Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Yang Paling Sesuai Itu Yang B With This Contain Google Wants To Show Us All How Important It Is To Understand The World The Ocean And How We Are Connected To It Ya Karena Dengan Adanya Konten Konten Tersebut Google Ingin Menunjukkan Kepada Kita Semua Betapa Pentingnya Untuk Memahami Dunia Lautan Dan Bagaimana Kita Terhubung Dengannya Jadi Jawabannya Adalah Yang B Next Kita Beralih Ke 19 The Following Statements Are True According To The Passage Except Lagi-lagi Kita Harus Mencari Pernyataan Yang Sesuai Ya Tapi Disini Ada Kata Kecuali Berarti Kita Lagi-lagi Mencari Yang Salah Ya 19 19 Kalimat Yang Tidak Sesuai Pernyataan Yang Tidak Sesuai Itu Jawabannya Adalah Yang Ayo Yang Mana Yang D Ya Teman Teman Bisa Melihat Ini Di Paragraf Pertama Jawabannya Itu Ada Di Baris Ini Kalimat Ini The First Version Of Google Earth Was Released In 2005 And In Recent Years Google Earth Has Been Downloaded Around 500 Million Times Sedangkan Disini Dikatakan Bahwa The First Version Of Google Earth Was Released In 2007 Sedangkan Berdasarkan Text Itu Di Tahun 2005 Ya Di Tahun 2005 Dan Sudah Diunduh Oleh Sudah Diunduh Berapa Kali Disitu 500 Juta Kali Sedangkan Dipilihannya Itu 300 Juta Kali Berarti Jawabannya Adalah Yang D Karena Tidak Sesuai Sesuai Dengan Text Oke Jawabannya Yang D Next Pertanyaan Terakhir They can Adap To A Completely Vegetarian Mills Ada Di Paragrafa 3 Di Underline Word Reverse To Kata Yang Di Garis Bawahi Yang Day Ini Merujuk Kepada Apa Kalau Dihartikan Yaitu Mereka Dapat Beradaptasi Dengan Makanan Vegetarian Sepenuhnya Dih Disini Dia Merujuk Kepada Siapa Teman 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 Mungkin Bisa Memahami Dari Sini It 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 In Contrast With Domesticated Dogs Which Commonly Are A Mixer Of Meat And Vegetables And Sometimes They Can Adap To Completely Vegetarian Mills Jadi Dih disini Dia Masih Berbicara Tentang Dogs Tentang Anjing So Jawabannya Adalah Yang B Oke Cukup Sekian Teman Teman Semoga Bisa Dipahami Kurang Lebihnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh